Di dunia ini sudah banyak negara yang menyatakan negaranya merdeka. Meskipun demikian, terkadang banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya. Bagaimana bisa orang-orang banyak yang tidak tahu tentang negara tersebut? Salah satu penyebabnya adalah pemerintah setempat memang mengisolasikan negaranya dari dunia luar. Dan negara mana sejakah itu? Berikut ini adalah ulasan 5 negara yang paling terasing dan terisolir dari dunia luar. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nomor 1. Tupalu Pasti sangat asing bagi kalian mendengar nama negara yang satu ini. Negara yang satu ini dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellis. Adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia, di samudera pasifik. Tupalu menjadi salah satu negara paling terisolir di dunia. Padahal keindahan alam yang ada di negara ini sungguh memanjakan mata. Laut yang jernih, pantai yang bersih, serta terumpuk karang yang indah membuat siapapun pasti akan bertah berlama-lama di negara ini. Namun sayangnya, karena lokasi yang berada di tengah samudera pasifik membuat akses menuju negara terkecil kedua di dunia ini sangatlah sulit. Nomor 2. Eritrea Eritrea merupakan salah satu negara yang berada di ujung kawasan benua Afrika. Lokasi negara ini berada di ujung benua sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui tentang negara ini. Sebenarnya ada juga sebagian orang yang mengetahui negara ini. Dan ingin berkunjung ke negara ini lantaran Eritrea dikenal memiliki nilai sejarah serta arsitektur yang menawan. Sayangnya pemerintah setempat seakan membasasi akses untuk memasuki negara ini. Hal tersebut lantaran dipicu oleh ketidak kondusipan situasi politik yang merembet hingga pembatasan akses masuk ke negara ini. Dan juga karena sulitnya prosedur perizinan masuk ke negara ini, oleh sebab itu sebagian turis yang ingin berkunjung mengurungkan niatnya untuk mengunjungi negara ini. Nomor 3. Nauru Nauru adalah negara kepulauan kecil di Mikronesia yang berada tepat di timur laut Australia. Negara yang satu ini juga memiliki panorama alam yang sangat indah dan menakjubkan. Untuk dapat memasuki negara ini, para turis harus melewati beberapa tahap. Yang pertama mereka harus pergi ke Brisbane, Australia. Dan menunggu selama beberapa hari karena penerbangan ke Nauru hanya dilakukan satu kali dalam seminggu. Ketika sampai di Nauru, para turis dihadapkan dengan persoalan minimnya sarana transportasi. Bahkan kabarnya hanya ada satu supir taksi yang ada di negara ini. Jika seandainya supir taksi itu meliburkan diri, mau tidak mau para turis harus berjalan kaki. Karena kerumitannya ada, para turis pun berpikir dua kali untuk mengunjungi negara ini. Nomor 4. Republik Demokratik Kongo Negara yang satu ini sempat dianggap sebagai negara terhijau di benua Afrika. Namun semuanya berubah ketika berbagai konflik serta perang saudara yang melanda. Akibat dari kejadian tersebut, Kongo malah dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Dan perang saudara yang telah terjadi sejak tahun 1998 berbuntut pada keruntuhan stabilitas ekonomi negara ini. Salah satunya berasal dari kunjungan turis yang terus menurun setiap tahunnya. Dan satu-satunya orang yang masih berani untuk mengunjungi negara ini adalah anggota dari tim relawan. Itupun jumlahnya berangsur-angsur menurun, lantaran konflik yang terjadi di negara ini tak kunjung usai. Nomor 5. Korea Utara Negara terakhir yang termasuk dalam negara paling terisolir di dunia adalah Korea Utara. Sudah bukan hal yang baru lagi jika negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini sangat ketat dalam urusan dalam negerinya. Rakyat di negara ini pun seakan-akan tidak diperbolehkan untuk mengetahui dunia luar. Dan untuk dapat memasuki negara ini pun sangatlah sulit. Mereka yang berniat untuk mengetahui lebih jauh tentang negara ini harus mendapat persetujuan dari sang pemimpin. Dan seandainya jika kalian berkunjung ke negara ini, kalian akan disediakan pemandu wisata khusus yang telah disediakan pemerintah Korea Utara. Dan kalian juga akan terus diawasi saat berkunjung ke negara ini. Bagi mereka yang terlihat mencurigakan, kemungkinan besar akan dianggap sebagai mata-mata. Dan kemungkinan terburuknya kalian akan ditahan oleh pemerintah setempat. Itu tadi 5 negara yang mendapat predikat sebagai negara paling terasing dan terisolir di dunia. Dan juga sekian video dari Newbie Channel kali ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!